Seorang bocah 8 tahun mengalami pembengkakan di alat kelamin usai disunat di sebuah klinik swasta. Peristiwa ini telah dilaporkan keluarga ke polisi setempat. Polisi hingga kini masih mendalami laporan tersebut. Menurut Harian Metro, Muhammad Adli Hadi Azrul Effendi dirawat di rumah sakit Ipo pada 18 Desember setelah menderita pembengkakan parah pada alat kelamin. Ibunya mengatakan bahwa dia disunat pada 13 Desember menggunakan metode penjepit di sebuah klinik swasta. Anaknya diduga menjadi korban malpraktik di klinik swasta tersebut di daerah Srimanjung, Perak, Malaysia. Ibu korban mengungkap pada hari pertama dan kedua setelah melakukan sunat, ia menemukan perubahan pada alat kelamin Muhammad Adli. Selain itu, korban juga mengeluhkan rasa sakit saat melakukan buang air kecil. Pada 16 Desember lalu, alat kelamin Adli mulai membengkak dan orang tuanya membawa ke puskesmas tempat. Dengan luka yang belum sembuh, Muhammad Adli kemudian dipindahkan ke rumah sakit Ipo untuk operasi penebalan kulit kemaluannya. Digunjuk dari tribun medan, dokter mengatakan alat kelamin Adli kemungkinan telah berubah bentuk secara permanen dan perlu tindakan operasi 3 hingga 4 tahun ke depan tergantung kondisinya. Orang tuanya yang panik melihat kondisi sang anak langsung mengajukan laporan polisi terhadap sebuah klinik tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!